Benar-benar hasil yang sangat mengejutkan pertandingan antara Jakarta Bin versus Jakarta Popsi Popol One Bagaimana tidak mengejutkan Jakarta Bin yang pada musim ini menjadi salah satu tim favorit juara di Pro Liga Untuk kesian kalinya malah tumbang dengan tim-tim yang sama sekali tidak diunggulkan di atas lapangannya tersebut Ya dengan hasil pertandingan antara Jakarta Bin versus Jakarta Popsi Popol One ini tentu menambah tren negatif Bin Usai Dilaga sebelumnya pun juga meraih kekalahan yang sama persisnya oleh Bandung BJB Tandamata Dimana dengan dua kekalahan itu pun tentu Jakarta Bin sendiri makin tertinggal oleh tim-tim yang lain Dimana total dari tiga pertandingan yang telah dilangsungkannya itu Jakarta Bin hanya mampu meraih satu kemenangan atas Jakarta Livin Mandiri Dan dua pertandingan berikutnya kalah oleh BJB Tandamata sekaligus Popsi Popol One tersebut Nah dengan hasil pertandingan itu pun posisi dari Jakarta Bin sendiri tetap tak berubah dalam bapan klasemen Dimana Bin hanya mempunyai tiga poin dari tiga pertandingan keseluruhan yang dimana Dengan hal tersebut tentu memperjauhkan dari klub sahabat mega yaitu Gia di Jakarta Pertamina Enduro Berbicara mengenai pertandingan antara Jakarta Bin versus Popsi Popol One itu tampaknya memang benar-benar tak elak-elaknya mengejutkan semua penggemar Bagaimana tidak jika melihat full keseluruhan pertandingan dapat diakui memang awal-awal pertandingan khususnya set pertama Bin benar-benar mendominasi pertandingan Apalagi melihat performa mega di set pertama itu memang tak ada elak-elaknya juga menciptakan ancaman-ancaman nyata untuk squad Popsi Popol One Bahkan pada beberapa momen di set pertama itu pelatih dari Popsi Popo benar-benar terlihat sangat panik dengan dominasi squad Bin khususnya serangan-serangan lewat Megawati Dimana terlihat pada momennya itu Bin unggul poin yang terbilang cukup jauh sehingga hal tersebut tak elak-elaknya membuat pelatih dari Popsi Popo berulang kali meminta timeout Tak aneh jika pelatih Popsi Popo pada momentumnya itu sampai meminta timeout hingga berulang kali sebab spike-spike yang Megawati tunjukkan khususnya pada set pertama itu Benar-benar membuat squad Popsi Popo keteteran yang dimana pada set pertama itu pun Bin berhasil memenangkannya dengan performa yang benar-benar gemilang di atas lapangannya tersebut Namun sayang sekali Ali-Ali bisa mempertahankan dominasi permainan seperti di set pertama itu Bin harus tercomback dengan sangat luar biasanya oleh Popsi Popo dengan skor full pertandingan 3-2 Dengan rendetan poin 25-19, 25-22, 25-18, 25-17 hingga 15-7 Yang dimana tentu dengan hasil tersebut seolah-olah mencemari performa luar biasa yang telah Megawati lakukan pada pertandingannya itu Kendati demikian berbicara mengenai kekalahan yang dialami oleh Megawati bersama Bin itu memang bisa disudut pandangkan tidak adanya Tandem yang sepadan untuk Mega Seperti Gia saat di Red Spark ya terlihat setelah keduanya berubah menjadi rival situasi memang benar-benar berbanding terbalik Dimana di saat Gia berjaya bersama Jakarta Pertamina Enduro Sedangkan di sisi lain Mega terpuruk dengan Jakarta Bin Yang dimana tentu dengan situasi dan kondisinya itu jelas posisi Mega benar-benar membutuhkan seorang Gia Sama seperti di Red Spark Terima kasih untuk segalanya Gia, aku sangat mencintaimu dan aku sangat merindukanmu Sampai bertemu lagi kakak perempuanku Kata Mega dikutip dari artikel CNN Indonesia yang berjudul Megawati balas pesan Haru Gia, aku sangat mencintaimu Jadi jelas bisa disimpulkan dengan situasi dan kondisi dari Mega usai mengalami dua kekalahan beruntun tersebut Tampaknya Sosok Gia benar-benar sangat dirindukan untuk saat ini Dimana terlihat jelas dalam squad bin tersebut Dan terutama ada satu pun pemain yang bisa menggantikan Sosok Gia di hati Mega Sekaligus tandem yang sangat luar biasa sekali di atas lapangannya tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!